How do you respond to people who are critical about this fight taking place in the first place at all because of your differences, particularly your age? Well, I don't see too many people critical about it, look at it. Untuk menghadapi Jack Paul, seorang YouTuber yang masih berumur 27 tahun, padahal Mike Tyson sendiri akan berumur 58 tahun. Perbedaan umur 31 tahun ini sebenarnya banyak pertanyaan daripada masyarakat. Dan ketika ditanyakan oleh seorang reporter, namun lihat apa jawaban Mike Tyson, ini dia reaksi dari Mike Tyson. DC-5 station here in Dallas. The question is for Mike, Jake can answer as well if you'd like. How do you respond to people who are critical about this fight happening in the first place, given your differences, particularly your age, which so many people are quick to point out? Say that again, please. How do you respond to people who are critical about this fight taking place in the first place at all because of your differences, particularly your age? Well, I don't see too many people critical about it. Look at this. Yeah, Mike Tyson memberikan reaksi yang agak berlebihan. Siapa yang mengkritik saya dengan keadaan seperti ini? Siapa yang mengkritik? Tolong hadapkan kepadaku, kata dia. Dan di lain kesempatan, ya, selanjutnya ada lagi orang yang bertanya, apakah ini sebuah gimmick? Hanya sebuah gimmick? Ini dia reaksi Jake Paul dan reaksi Mike Tyson ketika pertandingan ini dikatakan hanya sebuah gimmick, tidak serius. My question's for Jake. Jake, you say you want to be a serious boxer and you want to be a contender and be a title holder. So then when in your career are you going to actually fight a contender in your weight class and not do gimmick fights? I think he just called Mike Tyson a gimmick? Mike Tyson's 58 years old or will be at the time of the fight, yes. As much as I respect Mike Tyson and his... Will you fight him? Why did you just call me a gimmick fight? And I will be shutting you the fuck up and making you eat your own words. Just like the rest of these fucking punks. Kedua petinju yang akan bertarung ini tidak setuju dan mereka terkesan agak emosi ketika disebutkan pertarungan mereka yang akan di tanggal 20 Juli 2024 ini sebuah gimmick. Mereka menganggap hal ini hal yang serius, bukan main-main. Jake Paul diketahui sudah merayu Tyson sejak 2022 ya untuk menghadapinya di ring tinju. Dan akhirnya Jake Paul sukses juga merayu Mike Tyson sehingga Mike Tyson bergoda untuk kembali ke ring untuk menghadapi Jake Paul yang saat ini berusia 27 tahun. Nah ketika ditanyakan pada Mike Tyson apakah ini soal uang? Nah ketika ditanyakan kepada Mike Tyson apakah ini semata-mata demi uang? Ini jawaban Mike Tyson. I would do just that, but dislike him? No, I do not have no grudges against him. He's beautiful. And no, it's not from that perspective. This is from my point of view of grabbing glory. You know, never for money, only glory. I would never risk my health for money. Yeah, and you obviously feel like you're in the best shape. I know I speak for a lot of people. They want to see Mike Tyson win this fight. And my guess is you're gonna, this is gonna be a great night. That's for sure. Definitely one for the ages. Jawaban dari Mike Tyson, dia menyebut ini sebuah kemuliaan. Artinya arga diri yang dia perjuangkan. Ketika ada orang yang menantang, tentu dia akan meladini. Namun, tentunya masyarakat mengkhawatirkan tentang umur dia yang udah 58 tahun. Menuju 58 tahun, apakah masih tetap bugar? Dan banyak juga yang mendoakan agar dia selamat. Mungkin orang akan mengingat ya, Evander Holyfield pernah tampil di tahun 2021. Gak sampai 3 menit, hanya berlangsung 2 menit. Evander Holyfield tumbang. Tidak bisa melanjutkan pertandingan. Nah, banyak orang yang berdoa agar Mike Tyson selamat dari pertandingan ini dan kembali dalam keadaan sehat-sehat saja. Tetapi, kita jangan meremehkan Mike Tyson ya. Andai satu pukulan, telat. Bisa mengenai jackpole, bisa jadi jackpole akan tumbang. Kita akan menunggu pertandingan ini tanggal 20 Juli. Namun, siaran ini akan disiarkan di Netflix ya. Netflix sebagai pemegang hak siarnya. Apakah ini semata-mata karena uang? Apakah ini memang semata-mata karena harga diri dan kemuliaan? Dari pemaparan Mike Tyson, mungkin orang akan berbeda opini dengan dia. Mungkin ada yang akan berkomentar lain tentang dia. Nah, inilah Mike Tyson dengan segala kontroversinya. Dia akan bertarung lagi di tanggal 20 Juli 2024 ini. menghadapi seorang YouTuber, awalnya menjadi seorang petinju. Dan perlu dicatat, tinju yang akan dilaksanakan bukan tinju ekshibisi. Di mana mereka memakai tutup kepala. Ini tinju profesional, tidak ada penutup kepala. Layaknya seperti tinju profesional yang dijalani Tyson ketika muda. Nah, demikian informasi ini. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.